Intro Kamus Besar Bahasa Indonesia selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Nah sejumlah kosa kata baru pun kini dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Betul sekali, salah satunya adalah kata populer dalam percakapan yaitu kepo. Jadi kira-kira bagaimana ya cara menggunakan kata kepo yang tepat? Anda kepo berikut penjelasannya untuk Anda. Kepo, kata ini kini sudah sangat familiar terdengar di telinga karena kerap digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah kepo juga mulai dikenal setelah warga ret semakin aktif berselancar di dunia maya. Kata kepo dengan cepat tersebar dan digunakan oleh kalangan muda di media sosial. Bukan hanya itu, kata kepo kini juga sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga tak jarang kata kepo dapat ditemukan di sejumlah judul berita dalam portal-portal berita daring. Lalu, apa warga tahu arti kata kepo sebenarnya sesuai dengan KBBI? Kepo pengen tahu aja yang orang punya, orang pengen tahu gitu lah. Kepo ya ingin mengetahui sesuatu yang sebenarnya nggak usah ditahu. Berarti ingin tahu? Iya, pengetahuan. Kepo itu rasa ingin tahu yang berlebihan. Iya. Kepo rasa ingin tahunya lebih. Lebih, iya. Sebagian orang berasumsi kata kepo sebagai singkatan dalam bahasa Inggris. Sebagian lain menganggap kata kepo merupakan kata dalam bahasa sehari-hari di Singapura yang kerap mencampurkan bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Agar tidak bingung, kita simak penjelasan dari Pilaras Bahasa Kompas TV. Bagi Anda yang sering berselancar di dunia maya, pasti sudah tidak asing dengan kata kepo. Sebenarnya bahasa Indonesia sudah memiliki kata yang mirip, yaitu penasaran. Karena perkembangan bahasa Indonesia yang begitu dinamis, tidak ada salahnya menggunakan kata kepo. Terutama untuk percakapan formal. Kata kepo berasal dari bahasa Hokkien. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepo diartikan sebagai rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap suatu hal. Nah, contoh kalimatnya begini. Keluarga itu tidak pernah bersosialisasi, sehingga para tetangganya menjadi kepo. Nah, kini kita sudah tahu bahwa makna kata kepo adalah rasa ingin tahu yang berlebihan. Kata kepo telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memperkaya hasanah pemendaharaan kata. Tentunya masih banyak kata percakapan populer lainnya yang kini sudah secara resmi tercantum dalam KBBI. Agar terus lestari, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di peliputan, Kompas TV. Terima kasih.